Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perang Arab Khazar adalah seranggan konflik yang terjadi antara tentara kekanan Khazar dan pasukan Arab dibawah kehalifahan Rashidin, Umayyah dan Abasyah Konflik ini terbagi atas dua perang besar, Perang Arab Khazar pertama dan Perang Arab Khazar kedua Khazar adalah bangsa Turki Nomaden yang awalnya berdomisili di kawasan Kaukasus Utara di Rusia dan membentuk suatu kekaisaran besar di sana pada akhir abad ke nama Sehi Negara baru yang mereka dirikan berbentuk ke kanan Lain daripada bangsa Tur, Khazar adalah satu-satunya yang mengadopsi agama Yahudi pada suatu titik selama perjalanan panjang perkembangan negeri mereka Pada tahun 640, Armenia ditaklukan dan sebagian selatan Kaukasus diduduki oleh kaum Arab Hal ini memicu keresahan di pihak Khazar yang menyami Azerbaijan Penampilan signifikan pertama bangsa Khazar dalam sejarah adalah ketika mereka membatu peperangan kaisar Heraklius dari Byzantium dalam melawan dinasti Sasania dari Persia Pemerintah Khazar, Zebel, kadang-kadang diidentifikasikan sebagai kagantong Yahweh dari bangsa Turk Barat Membantu bangsa Byzantium dalam mengalahkan Georgia Bahkan direncanakan perkawinan antara anak laki-laki Zebel dengan anak-anak perempuan Heraklius Tetapi tidak pernah terjadi Pada abad ke-7 Masehi, mereka mendirikan sebuah kaganat yang mandiri di Kaukasus Utara di sepenjang Laut Kaspia Dan di sana lambat laun Yudais mau menjadi agama negara Pada puncak kejayaannya, mereka dan cabang-cabang mereka menguasai sebagian besar dari wilayah Rusia Selatan saat ini Kazakhstan Barat, Ukraina Timur, dan sebagian besar Kaukasus Termasuk Dagestan, Azerbaijan, Georgia, dan lain-lain Bangsa Khazar adalah sekutu penting kekaisaran Byzantium dalam menghadapi kekaisaran Sasania Dan merupakan kekuatan utama di wilayah itu pada puncak kejayaannya Mereka terlibat dalam serangkaian peperangan yang mereka menangi dengan kekhalifahan Arab Awal mula perang Arab Khazar juga dikaitkan dengan perang Arab dengan kekaisaran Byzantium di timur Anatolia Daerah yang berdekatan dengan Kaukasus, kekaisaran Byzantium di saat itu menjalin hubungan erat dengan Khazar Adana kemungkinan pasukan Khazar mendekat dengan Byzantium melalui Armenia adalah ancaman besar bagi kekhalifahan Armenia dekat dengan daerah strategis kekhalifahan Umayyah di Suriah Sehingga berpotensi menjadi daerah pemasok pasukan militer yang menguntungkan Byzantium Pertikaian serius pertama terjadi pada tahun 652 ketika orang-orang Arab mengepung ibu kota Khazar di Balanjar Namun Arab mengalami kekalahan besar Setelah kekalahan ini terjadi perang saudara di kekhalifahan dan pasukan Arab menyerang daerah lain Hingga awal abad ke-8 hanya serangkaian serangan kecil yang terjadi Pertempuran menjadi lebih intensif pada paruh pertama abad ke-8 Pada tahun 722 pasukan Arab dibawah kepemimpinan Al-Zarah bin Abdullah Al-Hakami berhasil mengepung Balanjar Kagan dipaksa untuk mendirikan ibu kota barunya di hilir sungai Volga Pada tahun 730 pasukan Khazar menyerbu Azerbaijan dan daerah sekitarnya Hingga akhirnya dihadang oleh pasukan kekhalifahan yang dipimpin oleh Said bin Amar Al-Harashi di Mosul Pasukan Arab kemudian meluncurkan serangan balik yang sukses dibawah kepemimpinan Masa Lama bin Abdul Malik Terima kasih telah menonton!